إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم Jenazah orang gila tidak disalati Orang gila tidak memiliki kewajiban melaksanakan aturan syariat Dia tidak berkewajiban melaksanakan perintah apapun dalam Islam Dari Aisyah radiyallahu anha, Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya, ada tiga orang yang pena catatan amalnya diangkat atau tidak ditulis Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sadar Hadis Riwat Ahmad, Nasai, Turmudi, dan disohihkan Shu'aib al-Arnaud Untuk itu, orang gila ketika tidak sholat tidak berdosa Dan bahkan, andai pun dia sholat atau puasa, maka sholat dan puasanya tidak sah Lalu bagaimana status jenazahnya? Orang gila yang muslim dihukumi sebagai muslim Sehingga dia memiliki hak untuk diperlakukan sebagaimana kaum muslimin lainnya Ketika meninggal, jenazahnya wajib dimandikan, dikavani, disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin Lajnah Daimah, Komite Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia, pernah ditanya mengenai status jenazah orang gila yang muslim Jawaban Lajnah Daimah, orang yang memiliki keterbatasan akal ini, statusnya muslim Sehingga ketika mati, jenazahnya disolati dan dimakamkan di pekeburan kaum muslimin Fatwa Lajnah Daimah Demikian, Allahuaklam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!